Bagaimana kalau ada pasangan saya yang sering membicarakan mantan pasangan saya dulu Dan mantan pasangannya yang dulu Sedangkan saya orang yang tidak suka kalau ada pasangan membicarakan mantan pasangannya Bagaimana pendapat Buya? Terima kasih Buya Orang dungu dan bodoh itu tingkat-tingkatan Wah jawabannya langsung serem bodoh dan dungu Ada orang pengen merayu cuman gak ngerti caranya Pengen cari perhatian tapi gak ngerti caranya Jika menyakiti orang lain Yaitu misalnya ada seorang wanita atau seorang laki-laki sudah menikah Cuman ingin mendapatkan perhatian lebih dari pasangannya itu Dengan menyebut-nyebut Dulu banyak yang senang sama saya Dia bodoh maksudnya biar dia diperhatikan sama pasangannya Cuman karena dia mengkelas dungu gak pandai merayu Merayu saja harus cerita tentang mantannya Itu menyakitkan pasangannya menjadi tidak tertarik dengan itu semuanya Bahkan kadang tanpa sadar itu Menginginkan pasangannya itu berbuat lebih baik Menyebutkan dulu aku dengan yang dulu gak sampai separah-parah ini kok Membanding-bandingkan pasangannya yang halal dengan Yang sebelumnya itu tingkat kedunguan Jadi kami himbau kepada siapapun Yang punya masa lalu Apakah itu masa lalu halal atau haram Na'udhu bila yang haram Na'udhu bila punya masa lalu Masa lalu yang haram Atau halal Mestinya pernah berpisah dengan Seorang pasangan Kemudian menikah lagi Cukup Yang lalu biar berlalu Gak usah sebut-sebut tentang Mantannya itu Kalau kejelekan masuk mengguncing Kalau kebaikan menyakitkan pasangan yang halal saat ini Kalau kita menyebut kejelekan mantan pasangan Mengguncing dong Kalau menyebutkan kelebihan Tersinggung dong pasangan kita sekarang Gak ada perlunya Maka kita perlu cerdas dalam perusahaan itu Jangan banyak membahas Kemudian lalu sikap saya Bagaimana melihat suami atau pasangan saya suka ngomongin Pasangan saya sakit hati Ya sudah lah Kalau memang pasanganmu kelasnya bebel begitu Kamu yang cerdas Maklumi saja Artinya dia tidak sungguh-sungguh Dia kelasnya bebel Sengaja saya keraskan begini Biar orang waspada Karena sebuah rumah tangga Akhirnya semuanya malih jor-joran mantan pasangan Karena merasa suaminya pernah punya pasangan Saya juga punya ada Banyak yang sedang sama saya Kok Tuh 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 Lihat fotonya saya Dibongkar semuanya Ini gara-gara Makanya sengaja saya ngomong keras begini Supaya tutup Masalah itu tutup Baik dengan cara yang halal atau haram Apalagi yang haram Masa lalu haram selesai Urusan yang lalu Tinggal minta maaf pada Allah Minta amun Yang lalu biar berlalu Jangan sambung lagi Jangan sambungkan dengan lesan kita Selesai Hadapanmu adalah suamimu yang halal Isterimu yang halal Berbahagialah Berbahagialah Selesai Kadang-kadang mengingatkan orang Harus dengan cara semacam ini Keras sedikit begini Kerasa Tapi enak sepanjang masa nanti Mohon maaf Semoga Allah memberikan Maaf kepada kami Dan kesadaran kepada suamanya Itulah Jalan hidup rumah tangga Dengan Dengan Penuh keindahan Hargai pasanganmu Perasaan pasanganmu Jika ada sesuatu yang dia tidak suka Jangan lakukan Karena kalau sudah Ketidaksukaan Atau sesuatu yang menyakitkan Terus bertubi-tubi Bisa mencabut rasa cinta Dan kasih sayang itu sendiri Akhirnya hidup itu hambar Hanya karena sudah teranjur Punahnya Sepuh Na'udzubillah Hidup tidak seperti itu Hidup harus indah Maka ada saat kita memberi Ada saat kita menerima Semoga Allah memberikan Segala kebahagiaan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah